Orang-orang yang imannya benar pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Siapa orang-orang ini? Ayat 2-nya. Ternyata mereka memulai dengan sholatnya. Nanti tolong jadikan ini sebagai ukuran benar tidaknya sholat kita sampai murid. Jangan-jangan tiap hari antum sholat, tapi menurut Al-Quran ada yang belum tepat dalam sholatnya. Dua, orang yang sholatnya benar, dijamin langsung oleh Al-Quran, akan dijadikan orang yang baik dalam kehidupan. Singkatnya orang sholat pasti jadi orang baik. Sifat dan sikapnya baik. Dalilnya di Quran surah ke-29 Al-Anikabut, ayat 45. Perhatikan kalimatnya, kita hafal insyaAllah. Sekarang perhatikan cara menerjelahkan dengan baik. Sungguh. Sholat yang dikerjakan dengan benar itu. Teman-teman perhatikan ya, disini ada alif lamnya. Beda antara kalimat menggunakan alif lam, ma'rifah, dengan yang tidak menggunakan alif lam, ma'rifah. Kalau tidak pakai alif lam, itu umum bentuknya. Bebas. Tidak ada aturan spesifik. Jadi kalau kalimat Qurannya, inna sholat, maka anda bebas menundaikannya. Mau buru-buru, silahkan. Mau tidak khusyuh, itu pilihan. Tapi kalau kalimatnya menggunakan alif lam, inna sholat, maka itu ma'rifah. Khusus. Ada aturannya. Ada ketentuan yang tidak bisa sembarangan. Tidak bisa. Seperti artikel the dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, maaf. Car, banyak itu mobil. The car, yang itu, bukan yang lain. Dan semua kalimat sholat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah. Yang bermakna ibadah. Itu semuanya menggunakan alif lam. Silahkan, Jack. Kalimat sholat pertama, Al-Baqarah, ayat 3. Posisi paling kiri, pertengahan. Al-Baqarah, ayat 3. Sholat, selalu ada alif lam. Artinya, cuma kalimat alif lam ini saja maknanya dalam sekali. Tunaikan sholat sesuai aturan. Ada ketentuannya. Sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, sholat di samping Nabi, di masjid Nabi. Kemudian ketika sholat keluar dari aturan, belum maksimal belajarnya, kata Nabi ulangi sholatnya. Di sahabat saja diminta diulang. Apalagi yang bukan sahabat. Jauh dari Nabi, bukan tetangga Nabi. Hidup bukan di zaman Nabi. Sholatnya bukan di masjid Nabi. Merasa aman dengan sholatnya itu mustahil. Nah, sekarang kalau Anda benar menunaikan sholatnya, lihat kalimatnya. Maka sholat yang dikerjakan itu, Tanha anil fahsyai wal munkar. Dia akan mencegah pelakunya dari dua sumber keburukan. Mohon maaf. Kalau ada orang buruk, itu sebabnya cuma dua. Orang yang sifat dan sikapnya buruk, cuma dua sumbernya. Tidak ada yang ketiga. Satu fahsyai. Keburukan yang bersumber dari syahwat. Kata-kata jorok, kotor, pornografi, porno aksi, itu fahsyai. Jadi mustahil kalau ada orang sholat, maaf, lisannya masih bisa berkata-kata kotor. Itu mustahil. Kalau ada orang tidak sholat, kata-katanya kotor, dia tidak sholat. Yang aneh itu, orang sholat, kata-katanya masih kotor. Itu yang keliru. Pasti ada yang salah dalam sholatnya. Orang sholat, pandangannya masih tidak teratur. Semua dilihat. Pasti ada yang salah itu. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar. Korupsi itu mungkar. Berselisih itu mungkar. Merampok mungkar. Membunuh itu mungkar. Tingkat kemungkaran paling tinggi. Yang balasannya neraka jahannam itu. Apalagi membunuh orang-orang yang beriman itu. Itu jelas kalimatnya langsung. Ya, Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 93. Posisi paling kanan di pertengahan. Hati-hati. Hati-hati. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan terhadap seorang beriman. Satu saja nyawa orang beriman. Tumpah. Maka tempatnya neraka jahannam orang itu. Dan disediakan siksa yang berlipat. Bahkan orang-orang semacam ini. Maaf. Pernah dengar masuk surga tanpa hisap? Nah, orang-orang semacam ini masuk meraka tanpa hisap. Ada. Ada di Quran surah 18. Ayat 100-101. Posisi paling kiri di pertengahan. Di atas. Hati-hati. Wa'aradna jahannam yaumal qiyam. Wa'aradna jahannam yaumal idhinil kafirina arba. Pada hari kiamat nanti kami akan tampilkan neraka jahannam sejelas-jelas ya pada orang ingkar. Sejelas-jelas ya. Kalau dalam bahasa kita itu kan ada orang sibuk nanti memikirkan kitabnya. Ada yang terima tangan kanan ada yang di belakang punggungnya. Tiba-tiba ada orang-orang yang Allahu Akbar. Kita di mana ya? Kita di mana nanti kitabnya? Allah sampaikan. Wa'aradna jahannam yaumal idhinil kafirina arba. Kamu gak usah banyak mikir ya. Tempat kamu di sini. Neraka jahannam. Nanti langsung masuk aja ke situ. Langsung. Dan bukan cuman kafirin saja. Karena ayat 101-nya menunjukkan orang-orang yang diberikan penglihatan gak mau lihat dia. Diberikan pendengaran gak mau mendengar yang baik-baik. Al-lazina kanat a'yunuhum fih ghi ta'in al-zikri wa kanu la yastati'un al-sam'ah. Bahkan di antara mereka ada orang yang munafik. Tahu ayat-ayat Allah tapi diingkari isinya dan melakukan maksiat dengan paham ayat-ayatnya. Itu masuk neraka duluan dibandingkan orang kafir. Quran surah keempat ayat 140 posisi paling kiri sebelah bawah di ponjok. Hati-hati. Allah akan angkat ambil orang munafik duluan masuk ke dalam neraka jahatnya. Baru orang kafir. Maka saya terus terang sampai tadi pagi saya sampaikan sulit bagi saya untuk menerima. Jangankan pakai angka ketelinga aja gak masuk. Ada orang mengatakan ingin memerangi teroris di Aleppo sana tapi yang ditembak anak-anak kecil. Yang dibom bayi-bayi. Ada perempuan-perempuan yang ngeranggut kehormatannya. Ada orang tua yang dilecehkan kehidupannya. Taruhannya dengan nyawanya. Antong masih enak sekarang. Salatnya nyaman di masjid. Orang-orang sana jangankan masjidnya mau keluar saja nyawa taruhannya. Tapi yang ditembak itu anak-anak kecil. Yang bahkan Nabi pun melarangnya. Bagaimana Anda bisa mengatakan memerangi sesuatu karena jihad tapi yang dihancurkan itu adalah sesuatu yang dilarang Nabi. Ada yang salah di situ. Kalau orang paham sampai dengan ayat ini saja mustahil dia bisa melukai saudaranya. Demi Allah saya katakan mustahil. Mustahil. Termasuk di kita. Jadi gak bisa. Ini masjidnya al-jihad. Wah ini sekarang ada banyak dikumandangkan jihad-jihad tapi dengan cara yang tidak benar. kalau benar mempraktekan kita luruskan cara yang dilakukan tapi kalau ada isu-isu yang ditampilkan kita pun benarkan caranya. Jihad itu bukan tembak orang bukan lukai orang. Jihad itu membela izah Islam saat memang keadaannya terancam untuk dibela dan ditegakkan. Itu jihad damai. Antum diambil mobilnya untuk mempertahankan masa mau diambil imannya diam saja? Jadi jihad itu di situ. Kalau ada yang melukai kita pertahankan. Ada yang mempersoalkan kita pertahankan. Dan kalau orang mempersoalkan dengan ilmu kita balas dengan ilmu. Jihad pengetahuan. Kalau melukai fisik kita pertahankan dengan fisik. Saya pernah di Lampung ditanya itu Ustaz apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad visabilillah? Saya bilang Pak setahu saya ya jihad visabilillah itu jihad di jalan Allah bukan di jalan Tamrin. Ada kaedah di situ gak bisa. Sekarang kan cukup rame muncul ini muncul itu kemarin ada bom panci luar biasa lah punya ibu-ibu kalau di kamar jadi demikian. Tapi memang luar biasa itu tuh. Amerika punya bom 7,2 ton radiusnya 150 meter. Rusia punya bom 8,2 ton daya jangkaunya 300 meter. Bom panci 3 kilo. 300 meter gitu. Ini siapa orang ini? Orang mana sebetulnya gitu kan? Kalau salah itu pemahamannya harus diluruskan. Kalau isu-isu berkembang kita doakan sebab lebih baik lagi. Hati-hati itu penguasa panci ibu-ibu sekarang ya. Aku punya masalah di rumah itu baru panci belum kulkas mesin cuci yang lain. Eh kembalikan. Jadi orang kalau benar sholatnya itu pasti ada orang baik. Baik. Tidak repot kehidupan itu tenang gitu. Jadi kalau sampai hari ini kita sholat tapi lisan kita masih kotor pandangan salah perbuatan buruk ada yang salah dalam sholatnya. Saya tidak tahu kalau di ajihad ya. Beberapa tempat mau ke masjid saja mau sholat masih takut kehilangan sandalnya. Padahal mau sholat gitu kan. Pasti ada yang keliru. Tiga ukur diri kita dan dia. Yang ketiga orang yang benar sholat dikatakan Allah Quran. Sholat yang dikerjakan pasti berdampak pada ketenangan jiwanya. Tanang Quran surah ke 20 tahap ayat ke-14 Wa aqimis sholat li zikri tunaikan sholat sebagai zikir kepada aku kata Allah. Zikir itu banyak di Quran. Banyak. Baik. salat kita zikir di Quran surah ke-4 ayat 103 posisi paling kanan di sebelah atas. Fa'idha qawaitumus salata fazhukurullaha Maka jika telah tuntas anda tunaikan sholat segera zikir kepada Allah. Ada kalimat diajarkan dari Rasulullah s.a.w. Baca Al-Quran itu zikir karena Al-Quran sendiri disebut dengan zikir. Quran surah 15 ayat 9 posisi paling kanan di pertengahan. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Antum sedang baca Al-Quran itu sedang berzikir. Penghafal Quran juga sedang berzikir. Bahkan 4 kali disebutkan dalam satu surah saja. Surah ke-54 Al-Quran ayat 17 ayat 22 ayat 32 ayat ke-40 Walaqadiyasurna Al-Quran li zikri fahal min muddikir Sebuah kali kami telah mudahkan Al-Quran untuk digunakan sebagai zikir. Hafalannya disebut dengan zikir. Tapi apa fungsi zikir ini? Ditafsir Al-Quran surah 13 ayat ke-28 Al-Abi zikri Allahi tatma'innu lukulub Yakinkan pada jiwamu pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah dampaknya ke hati pasti tenang. Ini rumus di Quran. Antum kalau sedang kurang tenang zikir. Di kantor sedang tidak tenang di rumah tangga wubu ambil wubu buka musha baca Quran. Solusi belum datang tapi minimal hati anda tenang. Tenang. Hafalkan Quran dan puncaknya sholat. Kenapa sholat disebut puncak zikir? Karena sholat itu bisa menghimpun semua jenis zikir. Bukankah dalam sholat ada subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar ada bacaan Al-Quran ada hafalan Al-Quran ada doa ada istighfar. Jadi kalau semua bentuk sholat ini menghimpun semua jenis zikir belum mampu membuat antum tenang antum butuh apa lagi supaya hatinya tenang? Sholat itu jangankan ibadahnya tempatnya saja masjid tempat sholat itu dijamin di Quran menghadirkan ketenangan. Tidak ada tempat paling tenang di buka bumi kecuali masjid itu termasuk di kantor tidak percaya silahkan. sedang capek kerja macam-macam masuk ke masjid duduk setelah tahiyatul masjid tiba-tiba gak kerasa kipas muter tenang wak tidur aja saya pernah ke Tokyo itu dan diajak ke Gunman ini nyata bertemu dengan ustad dan komunitas disana cerita ustad sedisiplin-disiplinnya disini tapi ketenangan itu tidak mudah untuk didapatkan tingkat bunuh dirinya itu 30 ribu ustad sehari bisa 100 orang bunuh diri dan kami pernah dibawa ke daerah Fuji yang setiap hari akan ditemukan 4 sampai 5 mayat disitu makanya kata Profesor Kato sehebat-hebatnya orang Jepang yang disiplin masih kalah sama orang Muslim bukan orang Indonesia orang Muslim jadi orang Muslim itu punya satu ajaran yang tidak ditemukan dimanapun yang menghadirkan ketenangan dalam jiwanya tapi ustad masih ada di Swedia satu distrik yang lebih dahsyat dibanding ini itu bunuh dirinya dimana aja serampangan karena itu konsolnya pemdanya sampai membuat tempat khusus lokalisasi bunuh diri dan jamnya diatur jam 10 sampai jam 12 jadi kalau datang jam 8 ke pagian datang jam 2 ke siangan besoknya lagi nah ini nyata kejadian satu kali ada orang akan bunuh diri ya jadwalnya jam 12 ketemu dengan salah seorang di situ muslim ustadz juga cuman di Eropa kan tampilannya agak beda ditanya mau kemana kamu mau bunuh diri jam berapa jam 12 katanya baik sekarang kan masih ada waktu mau ikut saya oh tidak nanti saya terlambat terlambat ketahusannya nanti saya berikan gantinya kalau kamu merasa dirugikan saya bayar akhirnya dia ikut dibawa ke masjid karena dia belum muslim dia gak bisa masuk dia nunggu di luar ternyata mendengarkan tausia ada mendengarkan bacaan Quran Allahu Akbar tadi saking tenangnya duduk ngantuk pelak tidur dilihat begitu pulasnya sampai lewat dari jam bunuh dirinya betul jam 1 jam 2 ini nyata ketika sudah semakin pulas ini tidak tega membangunkan karena terlihat enak sekali begitu bangun langsung kemudian disampaikan saya mohon maaf tidak bangunkan kamu merasa nikmat sekali kamu sudah lewat jam bunuh dirinya saya ingin tanya apa yang harus saya ganti ternyata jawabannya cukup mengejutkan ini tempat apa masjid apa keutamanya dijelaskan saya tidak ingin tidak ingin jadi bunuh diri tidak jadi bunuh diri saya itu ingin bunuh diri karena 3 hari berturut-turut tidak bisa tidur sampai hari ini entah kenapa tiba disini tiba-tiba bisa tidur jadi orang gak sholat aja dekat masjid jadi tenang apalagi yang sholat kalau antum sudah masuk masjid sudah sholat gak bisa tenang juga antum perlu apa lagi orang itu akhirnya masuk islam peristiwa itu jadi viral kemudian di media sosial menyebar dengan kuat sampai-sampai dipanggil oleh pemdanya kalau kita bupatinya akhirnya apa yang terjadi di tempat lokalisasi bunuh diri tadi di sampingnya dibuatkan tempat untuk ustad tadi dan ada tulisan bagian ingin bunuh diri konsultasi dulu ke sini itu nyata jadi kita punya teorinya kenapa gak kita maksimalkan kalau tiap hari anda belum tenang gak nyaman hati yang paling aneh itu pada urusan orang lain anda yang jadi gak tenang yang punya masalah orang lain kenapa anda yang ribut dalam statusnya berselisih satu dengan yang lainnya kadang-kadang urusan yang sudah jelas masih anda pikirin juga itu ketengah luar dalam agama itu kita punya konsep sesuatu yang sudah jelas diatur oleh Allah gak usah banyak dipikirin memang sudah begitu dipikirin pun gak akan berubah mendung itu bukan urusan kita itu Allah yang mengatur mendung itu tanda hujan kalau sudah mendungnya siap-siap aja payung dikeluarkan itu yang dituntut ikhtiannya bukan dipikirkan aduh mendung kalau mendung hujan turun banjir paling macet ustad ini paling gak datang gak jadi acaranya ustad ini udah nunggu duluan jadi gak pas situasinya empat orang ini sangat yang benar ini yang paling dahsyat dijamin langsung oleh Al-Quran akan dimudahkan segala urusan hidupnya bahkan rizkinya pun didatangkan dari sisi yang tidak dia duga Allah Al-Aqbar Quran surah ke-65 At-Tolak di akhir ayat ke-2 di awal ayat ke-3 di tafsir di Quran surah ke-2 di ayat yang sama 2 dan 3 perhatikan kalimat saya beri rumus boleh saya tuliskan Alhamdulillah dia bisa dibawa atau ada mic yang lain perhatikan rumus Quran surah ke-65 di awal ayat di akhir ayat ke-2 di awal ayat ke-3 maaf kelihatan belum saya belum menulis bagaimana ya itu makan apa barusan Quran surah ke-65 time Bismillah perhatikan kalimatnya siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah kami berikan jalan keluar solusi dari setiap persoalan yang di alam fokus ya kalau anda punya masalah dalam kehidupan di rumah tangga di kantor dimanapun firman Allah sederhana jawabannya kata Allah cukup tingkatkan takwa kami selesaikan masalahnya jadi kalau anda sedang punya masalah biayanya gak mahal tenaganya gak banyak takwa tingkatkan masalah diringankan oleh Allah jadi kalau anda sekarang punya masalah gak tuntas-tuntas di kantor jadi juara di rumah gak pernah tuntas padahal masalah yang sama oleh orang lain cukup dengan senyuman anda gak selesai mungkin cek ini yang kurang bahkan rizkinya pun kami datangkan rizkinya dari sisi yang tidak dia duga jangankan yang anda ikhtiarkan yang anda tidak cari pun tiba-tiba bisa mendatangi anda nah sekarang kalimat takwa disebutkan perubahannya 115 kali dalam Al-Quran kalimat takwa pertama ada di Al-Baqarah Quran Surah kedua ayat 2-3 siapa orang takwa ini ayat 3-nya menyempurnakan salat kalau anda bertanya ya Allah bagaimana cara saya meningkatkan takwa ini kalimat takwa pertama salat jadi kalau salat kita meningkat dengan baik masalah kita tuntas selesai ya salat jadi kalau sampai hari ini masalah tidak pernah tuntas tapi kita salat yang jadi masalah di kalimat yukimun bangkali belum sempurna cara salatnya belum sempurna lima saya agak segerakan Quran Surah ke-23 Al-Mu'minu ayat 1-2 orang di salatnya benar sesuai petunjuk Al-Quran tuntunan Rasulullah dijamin langsung oleh Allah akan diberikan kesuksesan dan kebahagiaan dalam seluruh aktivitas sukses dan bahagia jadi ada orang yang sukses saja tapi belum tentu bahagia ada yang bahagia cuma belum tentu keseluruhannya itu disebut dengan fauz namanya 29 kali disebutkan dari fasinya dalam Al-Quran turunannya ada fauzi fauzan faizah fauziah jadi kalau ada yang namanya fauzi faiz faizah fauzan fauziah itu orang yang diharapkan sukses dalam kehidupannya sekalipun belum tentu bahagia pada umumnya tapi kalau bahagia saja sekalipun belum tentu sukses itu farihah farihah dalam bahasa orang yang disebut dengan farhan perempuannya farah jika ada yang namanya farhan atau farah itu orang diharapkan bahagia dalam kehidupannya miskin pun gak apa-apa yang penting bahagia umumnya sekarang saya tanya Anda pilih mana kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang tapi gak ada pilihan ketiga dan tidak usah maksa sukses tapi gak bahagia atau bahagia tapi gak sukses kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang ini mana karena Anda kesulitan memilih dan pasti memilih yang ketiga maka Allah tidak memberikan pilihan pada kita kecuali yang ketiga kaya sukses bahagia masya Allah itu falah namanya dalam bahasa falah ini yang keberapa tadi kelima saking pentingnya yang kelima ini lima kali minimal diperdengarkan di telinga kita lima kali sebelum kita sholat oleh muadzid setelah hayya ala salah apa? hayya ala falah hayya ala falah hayya ala falah ya Allah untuk apa salah? hayya ala falah kamu belum sukses? datang sini saya pemilih kesuksesan saya pemilih rizki saya berikan kata Allah sujud kamu kamu belum bahagia? saya berikan salu zin hayya ala falah kalau Anda sudah menggenggam itu semua genggam tidak ingin dilepaskan maka kalimatnya berubah dari falah menjadi aflah aflah kesuksesan, kebahagiaan yang digenggam yang tidak ingin diputuskan dilepaskan Quran surah ke 23 ayat 1 dan 2 orang-orang yang imannya benar pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan siapa orang-orang ini? ayat 2 nya ternyata mereka memulai dengan salatnya yaitu orang yang bisa khusyuh dalam salatnya teman-teman silahkan cek ya semua sahabat nabi dengan semua profesi yang pengusaha seperti Muhammad bin Affan Abdul Rahman bin Auf Tamim Ad-Dari Abu Bakir As-Suddik ada yang birokrat Ammar bin As ada yang diplomat Muawiyah bin Abdul Safiyan Masya Allah itu sesibuk-sibuknya mereka karena paham tentang ketentuan ini itu mereka tidak pernah meninggalkan salat berjamaah bahkan berlomba mengerjakan tahajud sampai kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan Fi Adab Hamalatil Quran Imam An-Nawawi itu sebelum menulis Al-Arba'in 42 hadith Riyadus Sanihin 1896 hadith beliau menulis kitab namanya At-Tibyan Fi Adab Hamalatil Quran saya sudah cek di Indonesia ada itu yang bahasa Arabnya ada yang terbitan Darul Qutub Al-Islamiyah warna coklat merah kecoklatan antum bisa dicek halaman 38 paragraf pertama dari 1 sampai 2 posisi paling kanan sebelah atas kalau terbitan kedua Darul Nafais warna kuning halamannya 47 posisinya paling kiri paragraf ketiga bari 1 sampai 7 itu bagaimana disebutkan Ofman bin Arfan Abdul Rahman bin A'uf Tamim Ad-Dari bukan senang saat rizkinya terus melonjak 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 tapi bahagianya dirasakan saat mampu tahajud di malam hari sampai kata Imam An-Nawawi sampai bisa sampai hatam Qur'annya sampai hatam Qur'an bisa tidak dilukiskan itu antum mau ngecek kekayaannya silahkan bandingkan Abdul Rahman bin A'uf itu itu kapaknya jadi terbuat dari emas orang terkaya sekarang Bill Gates orang terkaya sekarang gak ada apa-apanya Abdul Rahman bin A'uf kapaknya terbuat dari emas Bill Gates itu belum tentu punya kapak bahkan banyak Ofman bin Affair sampai sekarang asetnya masih ada sudah 15 abad masih ada aja pernah membeli sebuah sumur yang dimonopoli oleh Yahudi setiap mau ngambil air bayar-bayar kata Ofman saya beli sebagiannya beli seluruhnya beli kebun sekitarannya siapa yang mau silahkan ambil tanpa harus bayar lagi saya wakafkan karena Allah kebunnya menghasilkan ribuan kurma sekarang wilayahnya bahkan dekat sumurnya akan dijadikan tempat-tempat untuk penghinapan ada hotel-hotel yang luar biasa royaltinya datang dari situ disimpan di bang Saudi disedekahkan lagi kepada yang membutuhkan atas nama Ofman bin Affair R.A. sampai sekarang masih ada dan itu ditempu dengan takwa jadi silahkan cek dia sahabat Nabi dekat dengan Nabi sebagian mereka bahkan menantunya Rasulullah S.A.W dijamin masuk surga oleh Nabi dengan lisannya tingkat surga paling tinggi dekat dengan Rasulullah masih mau menunaikan salat sunnah bahkan pada malam harinya dan dunianya sukses tajudnya luar biasa antum bukan sahabat Nabi tetangganya juga bukan surga belum jelas sampai dengan siang ini hisap masih mana gangga jangankan salat sunnahnya salat fardu masih ditunda-tunda cita-cita masuk surga bersama Nabi kena repot disitu jadi teman-teman coba dicek dari 1 sampai 5 ini berapa yang sudah kita raih sampai dengan dolar ini selamat menikmati selamat menikmati